Oscar setiap tahunnya, karena pastinya banyak selebriti yang datang memeriakan dan ini adalah bentuk apresiasi untuk industri perfilman di Hollywood. Nah kita mau lihat seperti apa persiapannya hingga saat ini ya, red carpet atau champagne carpetnya sudah digelar, siapa aja yang udah lewat. Yang satu saya ingin tanya sih sebenarnya tentang goodie bag nih untuk para artis yang datang, ya kali-kali kita bisa dapet ya kan. Langsung aja kita terhubung dengan Boys of America, ada Gandhira Pratama disana. Dan bisa mendengar suara kami dengan jelas kah? Coba ya kita lihat di seperti apa kondisi di Dolby Theater pada saat ini ya. Sepertinya sudah mulai banyak artis juga yang lewat, yang menjadi perhatian pastinya mereka pakai baju apa ya kira-kira. Nah itu dia, ini kan kalau misalnya udah mau masuk jam 7 ya, acara akan mulai jam 7 pagi waktu Indonesia. Kalau misalnya di Amerika itu jam 7 malam begitu ya. Nah kira-kira ada artis siapa aja yang sudah melewati dan berlenggak-lenggok di champagne carpet kita kali ini? Coba kita hubungan langsung ya. Gandhira Pratama, apakah sudah terhubung? Bisa mendengar suara kami dengan jelas? Halo. Hai. Hai. Ya bisa. Halo Indra dan Justin, apa kabar? Baik banget. Gimana gan disana sekarang kondisinya, situasi terkininya? Aduh iya, saya berada di Hollywood Bokal Team, jadi Anda bisa lihat nih, di bawah saya ada beberapa nama-nama ternama Hollywood yang sangat legendaris. Dan Anda juga bisa lihat di belakang saya adalah Dolby Theater, di mana ada iklan Oscars 95 disitu. Dan kabarnya nih katanya Hollywood, I mean Oscars sudah mulai, jadi para aktris dan aktor Hollywood sudah mulai memasuki teater yang sangat ikonik, The Dolby Theater. Wih keren banget, jadi sudah beberapa artis yang melewati ya atau sampai ke Dolby Theaternya. Nah siapa aja sih selebriti yang kamu sudah sempat lihat dan gimana busana mewah yang mereka kenalkan di champagne carpet kali ini? Waduh sudah banyak sekali selebriti-selebriti yang sudah menjalankan di champagne color carpet hari ini yang menjadi kontroversi ya. Karena banyak orang masih tidak tahu, katanya banyak orang yang masih memilih warna merah. Tapi ini pertama kalinya The Academy Awards memilih warna yang berbeda dari merah untuk Academy Awards ini, ceremony Academy Awards. Sebelumnya di tahun 1961, warnanya hijau loh. Dan itu adalah kesempatan untuk bintang-bintang Hollywood untuk memamerkan berbagai fashion mereka yang sangat keren di design by world fashion designers. Yang pastinya sangat mahal. Katanya nih rata-rata harga dressnya aktris Hollywood itu sekitar 10 juta dolar atau sekitar 140 miliar rupiah. I know, very very expensive ya. Wow, itu pake baju apa bawa rumah ya tak cara Oscar ya? Iya, saya juga bingung Tan. Ada beberapa aktris-aktris Hollywood dan juga you know, selebriti bintang Hollywood yang sudah datang. Seperti ada pre-Oscar presenter Ashley Graham yang menggunakan busana hitam silhouette yang berlayar-layar. Ada juga Vanessa Hudgens yang menggunakan gaun hitam yang simple tapi klasik pastinya. Dan juga Zendaya dengan pakaian yang warna pink metilat. Aduh, aku love banget Zendaya. Love, 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 love is the best ya. Aduh, memang cantik banget malam ini ya. Kamu beruntung sekali bisa ngeliat semuanya langsung Dira. Aduh, emang saya sangat beruntung sekali di sini. Dan bukan hanya bintang perempuan tapi juga ada aktor Asia seperti Harry Sean Jr. Yang ikut tampil dalam film Crazy Rich Asian dan juga sequelnya. Dan kabarnya dia menggunakan taksido berwarna putih. Dan pas banget pasti dengan champagne color carpet malam ini kan. Itu dia ya. Terus kalau masalah, nah ini nih satu yang sering menjadi pembahasan kan semua yang datang tuh dapet goodie bag katanya ya kan. Isinya tuh apa sih? Apakah hanya untuk nominator aja ya yang dapet goodie bag? Kayaknya semuanya sih dan ini dinantikan sekali untuk para undangan begitu. Aduh, sayangnya bukan buat semuanya. Jadi saya sebenarnya gak dapet juga ya. Ya, kamu mah gak dapet Dira. Karena tas hadiah katanya nih seharga 100 ribu dolar tahun ini. Jadi tas hadiah pun juga mahal juga ya. Dan tas hadiah ini tuh dicirikan dengan kemewahan dan juga keragaman. Seperti ada, you know, vacation location yang terpencil tapi mewah. Ada makanan premium gourmet, kosmetik yang mahal. Dan juga pakaian yang disesain oleh fashion designers yang sangat terkemuka. Dan tahun ini ada banyak isinya termasuk juga sebidang tanah di Australia. Ada liburan mewah ke Kanada dan juga pulau di Itali. Oh, aku pengen banget tuh dapet liburan itu. Ada juga operasi sedot lemak. Kayaknya aku juga pelu nih. Sudah mulai genut nih disini. Makanan Amerika terus. Wow. Dan juga ada lainan restorasi rambut. Wow. Lengkap banget ya dari deodoran, alat kosmetik, aksesoris, kacamata, buku. Sedot lemak sih yang terpenting. Wow, tetap ya. Tentu-tentu pelu nih. Oke, tapi Dira kalau masalah chance atau kemungkinan atau juga peluang. Peluang dari film-film yang masuk sebagai nominasi Best Picture. Tahun ini gimana kamu ngeliatnya nih? Persaingannya lumayan ketat ya kayaknya ya? Aduh, ketat sekali. Karena ada banyak sekali film yang berpeluang besar untuk menang. Ialah Oscar setahun ini. Tapi ada tiga film yang kata experti diunggulkan akan menang. Yang pertama pastinya Everything, Everywhere, All at Once. Yang dibintangin oleh aktris Malaysia, Michelle Yeoh. Dia katanya menore sejarah sebagai aktris Asia pertama untuk mendapat nominasi Best Actress. So, semoga dia menang lah ya. Amin. Amin. Tahun itu juga ada Banshees of Innistrin dengan 9 nominasi. Yang sudah menangkan BAGTA tahun ini for Best British Film. Dan juga All Quiet on the Western Front. Yaitu film Jerman yang diangkat dari buruk buku Perang Dunia Pertama. Dan sudah menangkan BAGTA for Best Film. Sahain itu tahun ini juga ada film-film yang secara box office itu sukses sekali. Jadi mengikuti sertakan film-film box office seperti Top Gun Maverick dengan 6 nominasi. Dan juga Avatar Way of Water. Ini pertama kalinya di Academy Awards mengikuti sertakan dua sequel di kategori Best Picture. Dan dua film tersebut yang saya katakan sudah menguntungkan sebanyak 3,5 miliar rupiah. Eh, sorry. Bukan 5 miliar rupiah, tapi dolar. Wow. Ini adalah film terlaris tahun ini. 3 x 15 ribu ya, guys. Eh, by the way, kalau dirasa diri, kamu bilang kira-kira prediksi kamu yang menang siapa? Best Picture. Wow. Saya, ya, saya, I'm not really a movie expert, tapi saya juga cinta film sih. Tapi menurut saya, insya Allah itu everything, everyone, all at once. Maybe saya bias ya, tapi saya pengen banget film ini yang penuh dengan aktris dan aktor Asia untuk menang. Setuju, setuju banget. Karena Michelle Yeoh lahirnya di Malaysia ya, jadi termasuk Southeast Asia. Tetangga. Michelle Yeoh menang, wah kita ikut banget dong. Tidak ada tetangga, kita ikut. Tidak ada Michelle Yeoh, tapi bukan hanya Michelle Yeoh, tapi juga ada Kuo Hoi Kwon yang aktor Vietnam. Yes. Ya, jadi sangat-sangat ini lah, Saib, sangat memilih film ini untuk menang. Siap kalau begitu. Dira, terima kasih banyak buat liputannya kali ini. Seru banget, kita tunggu nanti ya, seperti apa jalannya Oscar tahun ini. Jangan lupa kirim-kirim update ke Insert ya. Oke. Thank you so much, Dira. Have a nice day. Thank you, Indra. Thank you, Jocelyn. Bye.